Iya, pemirsa tidak hanya di Bekasi, penjualan hewan kurban di sentra peternakan hewan di Merangin, Jambi tahun ini juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Di masa pandemi COVID-19, pedagang mengaku mengalami penurunan omset hingga 50 persen. Berbeda dengan tahun sebelumnya, penjualan hewan kurban sebulan menjelang idul adha tahun ini nampak sepi dari pembeli. Di peternakan hewan kurban di Merangin, Jambi, penurunan penjualan hewan kurban jenis sapi paling signifikan hingga 50 persen. Padahal penjual sudah menurunkan harga dari kisaran 20 juta menjadi 18 juta rupiah. Para peternak berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar ekonomi masyarakat, khususnya peternak, dapat kembali normal. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, kontributor Duriko melaporkan. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, penjualan hewan kurban di Merangin, Jambi, penjualan hewan kurban di Merangin.